Kedahsyatan kekuatan haki dari Monkey D. Garp, mungkin menjadi cara untuk bisa mengalahkan sosok Kurohige sekaligus menjadi momen untuk menyelamatkan Kobe. Garp adalah pria yang memiliki julukan pahlawan angkatan laut, dan merupakan salah satu karakter legendaris dalam cerita One Piece. Meskipun tidak terlalu banyak informasi tentang masa lalu Garp yang terungkap, namun dia tetap menjadi salah satu karakter yang paling banyak disukai para penggemar One Piece. Salah satu yang luar biasa dari sosok Garp adalah dia diketahui memiliki kemampuan haki yang sangat dahsyat. Dalam cerita One Piece saat ini, kita mungkin mengenal sosok Shanks sebagai karakter yang memiliki kekuatan haki paling dahsyat. Meskipun begitu sebelum Shanks menjadi seperti sekarang, Garp adalah salah satu pengguna kekuatan haki paling hebat di dunia One Piece, terutama dalam hal armament haki. Kedahsyatan armament haki dari Garp terbukti di beberapa peristiwa dalam sejarah One Piece. Misalnya pada 38 tahun yang lalu, Garp pernah menghadapi kelompok bajak laut Rox dalam sebuah insiden bersejarah, yaitu insiden God Valley. Rox sendiri adalah bajak laut yang diketahui paling kejam dan mengerikan di seluruh dunia, namun Garp berhasil mengalahkannya, meskipun memang ada bantuan dari Gold D. Roger. Selain berhasil mengalahkan Rox, bukti kedahsyatan haki Garp lainnya adalah dia juga sudah sering bertarung dengan Gold D. Roger. Bahkan sejauh ini tidak diketahui apakah ada yang pernah menang atau kalah dalam pertarungan mereka. Tetapi Oda Sensei sendiri menjelaskan di kolom SBS, setiap kali mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai keduanya nyaris mati, atau sampai tubuh mereka tidak lagi bisa digerakkan. Hal itu berarti dalam pertarungan haki mereka bisa dianggap setara, akan tetapi perlu kita ingat, bahwa Gold D. Roger dibantu oleh salah satu pedang legendaris yang masuk kategori Saijo Owasamono. Sementara Garp hanya mengandalkan Tinju dan haki miliknya saja, namun dia bisa setara dengan para karakter legendaris lainnya di seri One Piece. Bukti kekuatan haki Garp lainnya adalah dia mampu mengalahkan Don Chinjou yang memiliki nilai buruan sebesar 500 juta beli, hanya dengan satu pukulan saja. Sementara Don Chinjou terkenal karena kemampuan armament haki miliknya, yang mana dia mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan menggunakan kepalanya. Dan lebih mengejutkan lagi, sebelum menghadapi Chinjou, Garp sendiri sempat menghancurkan delapan gunung hanya untuk berlatih. Dan jika kita berbicara mengenai jenis haki lain, bisa jadi sebenarnya Garp memiliki Konkweror haki dalam dirinya yang belum ditampilkan sejauh ini. Hal ini melihat kualitas Garp sebagai sosok yang karismatik, dan sangat dihargai di angkatan laut. Oleh karena itu, bisa jadi kita akan melihat momen di mana Garp akan menggunakan Konkweror haki miliknya, dalam pertarungannya melawan Kurohige. Dalam chapter 1071, terungkap bagaimana Garp pergi ke pangkalan angkatan laut untuk menjemput Helme Po, sekaligus meminta armada kepada wakil Admiral Doll, di mana dia akan pergi ke markas Yonko Kurohige untuk menyelamatkan Kobe. Chapter ini tentunya membuat pertarungan antara Garp menghadapi Kurohige, menjadi salah satu pertarungan yang sangat kita nantikan. Hal ini pun tentunya bisa menjadi momen bagi Oda Sensei, untuk memperlihatkan seperti apa kekuatan sebenarnya dari Garp, dan bagaimana masa lalunya dalam pertarungan melawan Rox. Momen ini juga mungkin akan memberikan penjelasan, jika dia sebenarnya memiliki kemampuan haki lainnya selain armament, yang mana ini akan semakin mengukuhkan reputasi Garp sebagai karakter dahsyat dengan kemampuan haki terkuat. Meskipun kita belum mengetahui seperti apa alur ceritanya, namun peluang Garp untuk bisa mengalahkan Kurohige cukup tinggi, karena seperti kita ketahui, jika Kurohige memiliki kelemahan dengan kemampuan haki. Artinya Garp memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Kurohige dan menyelamatkan Kobe sangatlah besar. Meskipun begitu, Garp sendiri juga perlu mewaspadai level kekuatan Kurohige yang jelas tidak main-main. Seperti yang kita ketahui, Kurohige sangat kuat dengan dua kekuatan buah iblis yang dia miliki, bahkan Silver Sraileik pun mengakui jika Kurohige adalah sosok yang kuat. Oleh karena itu Garp perlu mengerahkan semua kekuatan di usianya saat ini, untuk bisa mengalahkan Kurohige. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai seberapa kuat haki milik Garp, jika kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.